selamat menikmati saya menggunakan kaos biasanya saya menggunakan kemeja dan sepanjang tahun saya menggunakan kemeja tetapi malam ini saya menggunakan t-shirt menggunakan kaos karena saya menggunakan kalung jadi sahabat-sahabat Miracle sekalian saya promosi ya tidak apa-apa nah Miracle TV memiliki Miracle TV Shop menjual merchandise rohani seperti kalung salib yang saya pakai ya jadi sahabat-sahabat Miracle yang suka dengan merchandise rohani kalung rohani bisa mengunjungi Miracle TV Shop nah Miracle TV Shop menawarkan produk kalung rohani saat ini baru kalung rohani ya seperti ini dan ada juga model-model yang lain nah ini model-model hati ada tulisan doa bapak kami ya terbuat dari stainless steel dan lain-lain dan sahabat-sahabat Miracle bisa menghubungi ya WA Miracle TV Shop di 0821-9649-8721 sekali lagi 0821-9649-8721 nah sahabat-sahabat Miracle tamu ini tamu malam ini sudah hadir bersama-sama dengan kita luar biasa tamu istimewa yang akan bersaksi buat kemuliaan Bapak di sorga karena dulunya sama sekali bukan orang percaya tidak mengenal namanya Tuhan Yesus karena berasal dari seberang sahabat-sahabat Miracle tetapi luar biasa keyakinannya yang puluhan tahun bisa-bisanya ya emruk dalam sehari karena melihat kuasa Tuhan yang dasyat wow ini benar-benar luar biasa satu hari saja melihat kuasa Tuhan yang dasyat yang Bapak ini saksikan dan Bapak tinggalkan keyakinan yang lama menjadi orang percaya sahabat-sahabat Miracle bagikan di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial karena ini akan menjangkau banyak orang mengberkati banyak orang bahkan juga menguatkan banyak orang mari kita sambut dengan sukacita tamu kita tamu spesial malam ini adalah Bapak Suwardi Damas Shalom selamat malam Pak Suwardi apa kabar? Shalom apa kabar Pak Suwardi malam ini? kabarnya luar biasa Allah dasyat Allah dasyat Allah dasyat Tuhan Yesus terlalu baik yes Pak Suwardi sebelum kami mendengar kesaksian Bapak saya ajak Pak kita buka dengan doa dulu sahabat-sahabat Miracle saya ajak mari kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga terima kasih pertemuan yang indah di malam ini lewat virtual room Miracle TV kami sangat bersuka cita kami akan mendengar lagi ya Tuhan kesaksian yang luar biasa malam ini lewat Bapak Suwardi bagaimana beliau menjadi orang sekarang orang percaya karena begitu besar kasih Tuhan untuk menyelamatkan Pak Suwardi kami berdoa ya Tuhan segala perangkat yang kami pakai berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan urapi kami dengan roh kudus terutama pesaksi kami ya Tuhan sehingga beliau bersaksi seturut dengan kemuliaan Bapak di sorga untuk menjangkau jiwa-jiwa baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka program kesaksian pribadi haleluya amin satu firman Tuhan saya akan share sebagai berkat untuk kita semua Yaakobus 5 ayat 20 ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat ia akan ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa amin luar biasa ya firman Tuhan sahabat-sahabat Miracle seperti biasanya dua poin yang saya selalu ingatkan tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru Matius 28 ayat 19 Markus 16 ayat 19 dan kisah para rasul 1 ayat 8 benar agama mengajarkan kebaikan oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain sahabat-sahabat Miracle yang berkomentar di kolom live chat mari berkomentar dengan mendidik dengan dengan kasih agar semua tayangan Miracle TV benar-benar memuliakan nama Tuhan dan yang rindu mau bersaksi silahkan mengisi form kesaksian pribadi ya linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar tinggal di klik dan langsung diisi ya mari bersaksi buat kemuliaan Bapak di sorga atau sahabat-sahabat dengan smartphone Anda bisa scan QR Code ini langsung diarahkan ke Google Form dan isi formnya jika rindu mau bersaksi ya atau hubungi WhatsApp Miracle TV WhatsApp Miracle TV 0821 sorry saya ulang ya 0852 5721 3655 saya ulang lagi ya WhatsApp Miracle TV 0852 5721 3655 kita kembali sekarang ke Bapak Suardi nah inilah saatnya Pak Suardi saya akan berikan waktu dan layar kepada Bapak ya bagaimana Pak iman Bapak puluhan tahun itu luar biasa ya dalam seketika satu hari bisa jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus silahkan Pak dimulai dengan memperkenalkan diri dan dimulai dari latar belakang silahkan shalom semuanya shalom perkenalkan nama saya Sunardi Damas bukan Suardi ya Sunardi Damas oh maaf ya Sunardi Sunardi Damas oke Pak ya sedikit saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan seperti di depan saya sebutkan nama saya Sunardi Damas saya dari latar belakang yang awalnya tidak mengenal Tuhan sama sekali bahkan di dalam pemahaman saya yang lama itu boleh dibilang tidak begitu serius karena di lingkup keluarga saya itu kurang memperhatikan arah anak-anaknya dari orang tua saya untuk mengarahkan dalam suatu pindingan ibadah yang benar jadi saya dari kalangan muslim dan sedikit akan kami sampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Frankie tadi bahwa bertahun-tahun berpuluh tahun iman saya runtuh dalam sehari ini memang benar dan ini awal mulanya saya dipanggil Tuhan saya selalu menganalisa waktu sempat bincang-bincang sama Pak Frankie saya sempat ngomong Pak mungkin Tuhan begitu detail untuk mendesain waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya karena perlu diketahui bahwa saya itu dari keluarga yang tidak pernah memperhatikan tentang kelahiran anaknya jadi saya itu ulang tahun saya tanggal berapa bulan berapa saya tidak tahu persis namun tepatnya 17 tahun yang lalu tanggal 8 Maret tahun 2006 harinya hari Rabu waktunya sekitar pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat dan saya sebelumnya itu tidak ada rencana saya akan masuk sebuah rumah ibadah di gereja itu tidak ada rencana bahkan dalam hitungan menit pun tidak ada rencana dan itu diawali dari permasalahan rumah tangga keluarga saya yang sudah berantakan perlu saudara-saudara sekalian ketahui bahwa proses rumah tangga saya itu sudah dalam persentase di atas 90% itu sudah diambang cerai dan dan saya sudah mendapatkan relas panggilan dari pengadilan agama namun karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa sehingga Tuhan tetap menjaga kondisi rumah tangga saya sampai utuh saat ini awal mulanya tepatnya hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2006 itu diawali dengan suatu permasalahan yang cukup berat karena kondisi yang boleh dibilang backup atau drop akhirnya tidak tahan istri saya itu pergi tanpa pamit dan waktu itu anak saya satu-satunya namanya Reba itu masih usia kelas 1 SD seperti kebiasaan anak saya kalau ditinggal ibunya itu sering sakit-sakitan saudara dan saya merasa bingung sekali sampai dia itu saya bawa kejauh dari tempat tinggal saya untuk menghibur dia kurang lebih di tobong kesenian waktu itu saya berkomunitas itu sekitar 3 minggu nah tanggal 7 Maret tepatnya hari Selasa anak saya itu sudah belisah karena karena waktunya sekolah dan sempat mau saya ajak pulang terkendala hujan yang lebat akhirnya tertunda untuk hari besoknya dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 8 Maret tahun 2006 pagi-pagi benar dia saya kasih jaket saya ponceng saya antar pulang sampai rumah saya mandiin saya ganti seragam saya antar sekolah tapi saya sempat pesen sama anak saya kalau sekolah jangan sekali-kali minta untuk diantarkan sama ibu sebab sampai saat ini dimana informasinya bapak belum tahu dan anak saya menurut ya kurang lebih menjelang masuk sekolah itu jam 7 saya antar sambil menunggu pulangnya anak saya sekolah terus saya menyempatkan ke rumah teman saya dan waktu itu teman saya juga tahu kondisi keluarga dan rumah tangga saya terus teman saya tanya gimana sudah ada informasi masalah keberadaannya mamanya repa itu terus saya menjawab belum apa tidak dicarikan orang pinter apa tidak tanya dengan paranormal yang mungkin bisa membantu solusi saya sempat waktu mengelak dan saya menolak oh no cukup saya sudah muak saya sudah bosan dengan aran-aran tata cara yang sifatnya itu terlalu banyak aturan dan akhirnya itu menjebak keluarga saya bahkan sampai saat ini belum ada solusi terus dengan ringan saya itu ngomong justru kalau ada pendeta yang peduli dengan permasalahan keluarga saya untuk membantu dalam doa saya setuju dan saya percaya kaget teman saya ini loh kamu itu ngomong apa kamu tahu kamu orang-orang apa oh iya memang saya orang islam terus dia saya disak kini kalau kamu tidak mau menunjukkan dimana saya harus mendatang pendeta tersebut kasih alamatnya biar saya datang sendiri dan waktu itu sekitar jam 8 pagi lebih sedikit terus teman saya ini ngomong udah tunggu sebentar saya dipunceng tidak jauh dari tempat itu juga di area perkampungan rumah saya saya diajak berhenti di satu rumah yang berpagar saya tanya mana gerejanya oh ini gerejanya eh matamu itu taruh gimana ini bukan gereja ini maaf waktu itu kita ngomong itu agak kasar-kasar karena memang bahasa-bahasa gimana ya jadi saya sempat ya sempat marah sempat agak kesel juga kamu itu gimana ini gereja bukan ini rumahnya teman saya ini rumah Tarto iya tapi sekarang dipakai untuk rumah ibadah tidak begitu lama terus ketok pintu terus kita masuk tempat kita dipersilahkan duduk di bangku gereja itu tempat ibadah sambil nunggu Pak Gembala yang waktu itu digembalakan oleh Pak Yahya Simpson Horik beliau orang dari Papua sementara beliau belum keluar terus kita menunggu terus mata saya itu memandang keliling tembok rumah itu saya lihat keliling saya hafalin dulu tempatnya Tartoma itu di sana itu ada mesin jahit saya saya hafalkan tapi lama-kelamaan begitu saya memandang di atas pintu masuk ada salib kecil saya tidak tahu ada kuasa apa seketika itu kayak gemetar tubuh saya kayak orang ketakutan saya sekali-kali saya melirik ke arah salib itu kayak orang saya diperhadapkan dengan sesuatu yang saya harus bertanggung jawab waktu itu saya tidak tahu terus tidak berapa lama beliau bapak pendeta pak keluar sambil menyapa salum saya tanya teman saya salum saya ya sama dengan itu salam kayak kamu kasih salam gitu salum salum saya juga ngomong gitu terus kita ditanya kita cerita panjang lebar mengenai pergumulan keluarga saya ditanya bapak dari unsur apa maksudnya gimana pak enggak bapak itu latar belakang agamanya apa oh saya dari islam pak memang memangnya enggak enggak boleh ya pak orang islam itu mau apa kita masuk dalam gereja oh enggak apa pak enggak apa terus sekilas belionya menceritakan sosok pribadi Yesus dengan sekilas tentang kebesaran Yesus misi dan tujuan Yesus sebagai juru selamat dan Yesus datang ke dunia itu perlu ketahui pak itu tidak membawa agama jadi sekilas saya kasih pemahaman itu terus saya ditanya sama beliau pak permasalahan ini cepat atau lambat itu tergantung dari iman pak saya sempat agak bingung juga maksudnya tergantung iman yang gimana terus beliau menjelaskan lagi jadi di depan sudah saya singgung bahwa segala sesuatu kalau Tuhan sudah berkehendak mungkin sudah di luar jangkauan pola pemikiran kita jadi kembali saya tanya sama bapak apakah bapak percaya dengan Yesus percaya terus sekilas sharing sebentar akhirnya saya dibawa ke altar yang waktu itu berempat saya teman saya pung gembala dan pak gembala kita dibawa pertama ini sangat-sangat saya sendiri tidak tahu lah kuasa pujian itu begitu dasar dan luar biasa kalau dari awal saya itu melihat salib ini badan sudah gemetar sudah lemes sekilas kita sharing dibawa ke altar untuk doa waktu itu awal mula saya dengar pujian Allah kuasa melakukan segala perkara Allah ku maha kuasa dia ciptakan seisi dunia atur segala masa Allah ku maha kuasa saya begitu dengar pujian itu waduh semakin kayak diguncang tubuh saya yang namanya air mata ingus dahak air liur kayak ditumpahkan di tempat itu gak berapa lama setelah doa ditutup beliunya Pak Simpson itu kasih tahu sama saya Pak jangan terkontaminasi dengan apa yang Bapak mau sekarang tapi serahkan semuanya sepenuhnya bahwa Tuhan bekerja dengan semuanya dan perlu Bapak ketahui mulai sekarang kalau ada kesesakan ada beban berat pintu gereja ini terbuka 24 jam untuk Bapak tengah malam mau ketuk pintu jam 1 jam 2 jam 3 ketuk aja Pak kami akan siap menerima dan melayani Bapak saya semakin gak mengerti begitu tulusnya orang ini menerima tamu yang bahkan bikin repot lagi dan setelah kita itu lihat jam dinding menunjukkan mendekati anak saya pulang sekolah saya mohon pamit sama beliau terus saya ngomong Pak ini sudah waktunya anak saya mau pulang saya mau mohon diri mau jemput anak saya oh iya Pak coba kalau anaknya di rumah gak ada temen diajak sini biar main-main sama anak saya nando itu seusia dengan anak Bapak terima kasih Pak kita pulang terus menyempatkan mengantar temen saya ini yang namanya Pak Jiat itu temen akrab sekali kayak saudara dengan saya cuma waktu itu kita beda iman beliau sudah terima Tuhan saya belum dan setelah sampai rumah saya sempat mau nyalakan rokok waktu itu sudah masuk dulu saya sudah keluarin korek ini tetangga sebelahnya itu datang teriak teriak Pak Jiat Pak Jiat ada telpon sebab di rumah Pak Jiat itu gak ada telpon yang punya telpon itu tetangganya terus temen saya ini ngomong jangan pulang dulu tunggu sebentar enggak begitu lama dia balik ke rumah itu di depan pintu tangannya sudah buteng-buteng begini roh kudus itu kalau bekerja luar biasa saya sempat ngomong gini jangan kamu ngomong apa roh kudus itu apa apa roh kudus itu kamu gak tahu siapa yang telpon dia bukan urusan saya kenapa saya ngurusin telpon orang lain itu dia mendekati saya saya ditepuk barusan kita berdoa kita percaya bahwa Tuhan bekerja dengan sempurna yang telpon tadi adalah istrimu mamaknya repa dia ngasih tahu di suatu tempat dan tempat itu masih temen akrab di daerah kademangan belitar sana saya saya itu sampai melenggong istilah melenggong itu sampai terkejut oh ya jadi di saat bahkan tidak belum ada hitungan jam setelah kita itu dibawa oleh tangan yang kuat dibawa masuk ke gereja dibawa dalam persekutuan doa seketika itu tidak begitu lama Tuhan memberi jawaban waktu itu harinya hari Rabu tanggal 8 Maret tahun 2006 dan karena tidak spontanitas kita bisa ketemu terus selang dua hari selang dua hari kita bisa konek-konek terus saya mau jemput istri saya ini sebelum jemput saya ke gereja dulu menemui Bapak Gembala saya Pak Yaya Simpson Hori beliau ngomong begini apa Bapak sudah siap menerima kedatangan itu kalau belum siap siapkan Pak kalau memang belum siap tunggu kesiapan hati Bapak kalau memang benar-benar sudah siap sekarang ayo kita berdoa biar Tuhan pimpin Tuhan mengatur segala langkah Bapak dari tempat ini sampai tempat tujuan dan kembali lagi bersama itu dan waktu itu bersamaan dengan operasi motor itu Pak jadi waktu itu ketat-ketat motor saya satu-satunya itu mana pajaknya mati sudah berapa tahun terus saya ngomong Pak saya tidak berani Pak motor saya ini pajaknya mati sudah ada tiga tahun Pak mungkin kalau ada asih pinjem sepeda motor yang ya sekedar untuk jemput lalu kita kembalikan Pak jangan menyangkal dengan apa yang Bapak punya kalau sudah Tuhan berkehendak apapun yang Bapak pakai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan kita sama anak saya itu saya taruh di depan saya bunceng pelan-pelan pas ada patroli di jalan raya itu Pak karena ini wilayah Blitar rumah saya wilayah Kediri jadi di area sebelum perbatasan Blitar ada patroli dari polisi-polisi Polres Kediri terus saya sempat saya ambil pusing dia tangannya menghadang saya berhenti mukjijat Tuhan luar biasa polisi ngomong begini kenapa Bapak berhenti Bapak curat-curatnya sudah komplit ayo jalan saja Pak saya sampai tidak habis pikir setelah kita lanjut dalam perjalanan menuju ke daerah Blitar ada patroli yang lebih ketat lagi saya tidak menghindar saya tidak minggir saya tetap berhenti saja ayo Pak terus Pak jalan Pak jalan Pak sampai dipertemukan dengan istri saya tepatnya waktu itu harinya hari Jumat dan kita sepakat ngobrol ngobrol terus kita pulang pulang waktu itu tidak pulang ke rumah pulang di rumah teman saya itu karena di rumah teman saya itu ada kegiatan komsel jadi sampai malam saya nunggu sampai selesai acara komsel saya belum ikut komsel nah setelah komsel selesai Pak Gembala beserta jemaat-jemaat yang ikut komsel mendatangi saya saya ditanya Bapak mau pulang ke rumah saya ke gereja dulu aja Pak jadi kita pulang ke gereja terus disitu ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang begitu hangat dan akrab menerima saya dan mulai saat itu sekitar satu keluarga diikat dalam suatu tali kasih tali Tuhan sampai sekarang masih ada hal-hal yang Tuhan kerjakan yang begitu di luar pemikiran saya mengenai anak saya yang waktu itu sekolahnya itu di kampung yang basis muslim jadi tidak ada yang mengajar agama Kristen itu tidak ada di SD tapi Tuhan bekerja luar biasa melalui anak saya anak saya gelisah setiap pulang itu murung saya tanya kenapa dia diem aja terus di lain waktu saya ketemu dengan kepala sekolahnya yang kebetulan ada teman saya yang ajar di situ dan kepala sekolahnya itu tetangga juga beliau ngomong itu loh mas anaknya itu kok minta pindah saya tanya kenapa kok pindah dia ngomong tidak ada yang mengajar agama Kristen saya sampai sampai terjengang-jengang dengan cara Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saya jadi itulah sekilas jadi proses cara Tuhan memanggil dan saya tidak habis pikir seharian tadi saya ingat Tuhan kenapa desain Tuhan itu begitu mendetail dan begitu sempurna bukankah besok lusa itu tanggal 8 Maret genap 17 tahun saya dipanggil Tuhan dan ikut Tuhan jadi sampai sekarang kita satu keluarga kita sepakat mengikuti Tuhan dan puji Tuhan anak saya satu-satunya Reva dia juga ikut andil dalam pelayanan di gereja GBI Rock Mataram ministri untuk pelayanan tim musik sampai sekarang aduh saya geleng-geleng jadi begitu kita mendekat tanggal 8 Maret yang namanya syukur itu kadang-kadang air mata seakan-akan kejadian itu baru kemarin Bapak Ibu Sudara jadi ini sekilas tentang proses secara Tuhan memanggil kita kembalikan kepada Pak Franky mungkin ada yang perlu dibahas lagi baik baik terima kasih ya Pak Sunardi wah luar biasa ya Tuhan memang terlalu dahsyat keren wah saya juga geleng-geleng kepala Pak saya terkagum-kagum ya cara Tuhan bagaimana itu bekerja di dalam kehidupan Bapak wah amin puluhan tahun Pak ya hanya dalam sehari kalau Tuhan turun tangan tuntas memang selesai Tuhan tidak mau Pak ada perceraian Tuhan tidak mau ada perpisahan Tuhan tidak mau juga mau halilu ya iya jadi dengan cara Tuhan Pak ya bagaimana Tuhan bisa rekonsiliasi Ibu bisa kembali keluarga pun bersatu kembali bahkan anak pun yang Bapak tidak intervensi kepercayaannya keyakinannya dia sendiri terpanggil ya hatinya mau untuk belajar kekristenan itu kalau bukan Tuhan terus ya Pak Tuhan kita memang terlalu dahsyat sahabat-sahabat mereka ya jika Anda mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Pak Sunardi maka kata kunci adalah percaya betul Pak ya percaya pada waktu itu Pak Sunardi boleh sedikit kalau boleh kita highlight sedikit Pak ya sampai Tuhan bekerja begitu di doa Bapak nah ketika Bapak sudah hampir putus asa waktu itu frustasi lah dapat dikatakannya karena Bapak sudah berdoa mungkin sudah begitu lama tidak dijawab jawab Pak ya sehingga Bapak berkomitmen untuk ketemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta dan mau untuk didoakan nah bagaimana Pak hati Bapak pada waktu itu ketika Bapak mau didoakan oleh Tuhan orang Kristen oleh Tuhan Yesus sampai Tuhan benar-benar mendengar doa Bapak apa yang Bapak rasakan apa yang Bapak lakukan pada waktu itu saya tidak habis pikir jadi setelah kita itu didoakan terus kita apa baur dengan pola ajaran-ajaran di gereja itu kayak ada rasa sukacita yang luar biasa amin jadi terlepas dari pola kehidupan kita yang boleh dikatakan memprihatinkan tapi Tuhan memberi kekuatan dan ada satu hal lagi Pak yang waktu itu kalau di gereja saya yang lama itu proses untuk baptisan itu akan menunggu waktu dan waktu itu ada berapa kali baptisan dua atau tiga kali baptisan setelah saya itu dibawa ke gereja saya itu cuma menonton aja saya belum dilibatkan untuk ikut di baptis terus saya sempat menghadap sama Bapak Gembara Pak kapan saya mau di baptis Pak apakah proses memeteraikan seseorang yang percaya itu begitu rumit dan sulit dengan tenang beliau memberi penjelasan oh tidak Pak sewaktu-waktu cuma Bapak belajar dulu ya jadi waktu kita mulai tanggal 8 Maret 2006 itu masuk ke gereja menunggu proses-proses sampai baptis tepatnya tanggal 2 Desember tahun 2006 saya baru dibaptis Pak amin dan setelah dibaptis karena waktu itu hari minggu seminggu berikutnya saya dipanggil sama Pak Gembara Pak Bapak sudah dimeteraikan sudah dibaptis sekarang waktunya melayani Tuhan dan waktu itu saya diberi tugas untuk pimpin pujian itu saya gemeter Pak saya sampai gemeter sekali Pak jangan Pak saya belum berani serahkan pada Tuhan lakukan Pak betul jadi mulai saat itu kita dilibatkan untuk pelayanan tata layanan ibadah terus satu hal lagi Pak yang saya benar-benar tidak bisa berpikir secara nalar saya yang waktu itu di gereja saya di kampung Bapak Gembala ikut seminar INKO yang artinya Indonesia Korea di Sinode Malam dan gereja yang ada cuma bagian keluarga yang nunggu di rumah gereja itu dan waktu itu saya naik sepeda dengan jarak yang cukup dari kediri jarak tempoh kediri ke rumah saya itu kurang lebih 24 kg setelah saya setengah berjalanan tahu-sahu saya ada SMS beliau Bu Gembala kasih tahu Pak Nardi dimanapun saat ini Pak Nardi berada tolong ke rumah sakit baptis anak daripada teman Pak Nardi Pak Wasmi ini di UGD dan tidak habis pikir Pak saya langsung balik pakai pedang kalau ngebut balik ke barat lagi dan waktu itu bersamaan istri saya sama Repa anak saya itu kan mau naik angkot pulang karena kita bersepeda belum sampai angkot itu berangkat terus tahu saya balik dia tanya kenapa kok balik dia tidak jawab tangannya saya pegang beda saya lempar gitu saya masuk ke ruang UGD saya lihat namanya Ari Bin itu sudah telentang di tempat di rumah Sadib dia tanya lho Bin kamu kenapa dia sempat bercerita bahwa sebenarnya saya harus berubah di Inggrisik Pak di tempat saya bekerja tapi di sana diperiksa sama tim dokter saya harus operasi saya takut saya minta pulang namanya saya orang awam Pak saya cuma hanya punya percaya sama kuasa Tuhan saya saya tidak punya retorika yang begitu mendetel akhirnya kita sepakat dalam doa kemudian saya ajak berdoa dan di tengah-tengah doa itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa jadi ada kayak ayat itu tertulis di depan mata saya Pak masmur 103 yang ayat penyembuhan itu dia yang mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu secara tidak sadar saya teriak saya baca keras-keras sampai para perawat itu buka korden sampai lihat setelah doa kita tutup saya pamit sama yang sakit ini kamu tenang ya percayakan sepenuhnya pada Tuhan terus selang berapa hari waktu bersamaan dengan hari minggu saya dapat keterangan dari keluarganya saya tanya adiknya namanya Tina itu tanya Tim gimana kabarnya kakaknya Ribi puji Tuhan Pak kemarin setelah diperiksa ternyata tidak ada penyakitnya Pak lu kok bisa dan tidak ada di operasi sekarang sudah balik pulang ke Gersi puji Tuhan aduh saya sampai aduh Pak saya benar-benar takut sekali Pak saya jadi begitu melihat kuasa Tuhan yang begitu dasar Tuhan saya tidak layak Tuhan untuk menyaksikan hal yang sedasat ini Tuhan saya begitu ya ini bagian-bagian dari setelah kita ikut pembelajaran di gereja wow luar biasa Pak ya saya juga merinding mendengar kesaksian Bapak wah secara Tuhan memang benar-benar membuat kita terkagum-kagum Pak ya asalkan kita benar mau berdoa asalkan benar kita mau berharap kepada Tuhan hati ya yang paling penting ini hati kita Pak ya betul betul Pak iya dan Bapak juga memiliki suara yang indah suara yang bagus Pak ya saya membaca di kolom live chat banyak yang berkomentar wah suara Bapak Tsunadi bagus ya mungkin nanti ada yang mau minta ini Pak ada yang mau minta lagi ini Bapak nyanyi sebentar tapi saya belum saya ke Zoom Pak ya sebelum saya ke Zoom ya sahabat-sahabat miracle tadi saya ada baca begini di kolom live chat nah itu dengan kebaikan Tuhan bagaimana dengan pergumulan ya sahabat-sahabat miracle begini setiap pesaksi yang bersaksi di miracle TV itu kami tidak ada setting atau mengarahkan mengatur untuk apa yang mau disaksikan atau tidak jadi tergantung dari pesaksi apa yang dia mau sampaikan kalau dia sampaikan dengan pergumulannya tentu itu adalah roh kudus yang mendorong pesaksi itu untuk bersaksi seperti itu kalau pesaksinya bersaksi hanya untuk kebaikan Tuhan kuasa Tuhan luar biasa Tuhan itu juga roh kudus yang menuntun atau membimbing beliau untuk bersaksi demikian jadi segala atau semua kesaksian di miracle TV makanya kami selalu dahulukan dengan doa dahulukan dengan doa tuntun roh kudus menuntun agar setiap pesaksi yang berucap bukan dari dia sendiri tetapi dari Bapak yang menuntun dia berucap dan malam ini saya yakin dan percaya ada orang yang mengalami pergumulan yang mungkin mirip-mirip dengan Pak Sunardi keluarganya rumah tangannya sudah di ujung tanduk perceraian tetapi tetapi ya kalau kita masih bukan ya percaya kepada Tuhan tidak mundur ya iman kita tidak mundur kita masih tetap percaya kepada Tuhan pada Tuhan Yesus ya maka segala sesuatu meskipun itu mustahil bisa terjadi dan contohnya Pak Sunardi Pak Sunardi ini bukan orang yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi dengan ucap kata beliau beliau percaya kepada Tuhan karena sudah di keyakinan yang dulu beliau sudah ya dapat dikatakanlah frustasi stress doanya tidak dijawab tidak ada solusi tidak ada semuanya tidak ada jalan keluar dan Tuhan izinkan itu terjadi sampai pada suatu ketika Pak Sunardi dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan ya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan dan Pak Sunardi menyerahkan hidupnya percaya kepada Tuhan kepada Tuhan Yesus dan disitulah mujizat terjadi tidak pakai lama sahabat-sahabat mereka hanya dalam waktu beberapa jam tiba-tiba keluarga ini istri mau kembali dan sampai saat ini keluarga ini utuh tadinya Pak Sunardi bilang sudah hancur ya sudah di ujung perceraian tetapi luar biasa Tuhan kita Tuhan punya cara yang benar-benar di luar nalar manusia nah tanggal 8 Maret dua hari lagi dari sekarang kenapa 17 tahun ya Pak ya pertobatan Bapak Sunardi betul Pak ya 17 tahun 17 tahun jadi itu usia saya yang ke-17 tahun ya percaya Tuhan dan malam ini Bapak bersaksi wow bukan kebetulan ya tetapi ini adalah rencana Tuhan tanggal 6 Maret Bapak bersaksi tanggal 8 adalah 15 tahun kenapa 17 tahun usia pertobatan Bapak ya silahkan ya ada satu hal lagi yang perlu kita sampaikan bahwa di era pertobatan saya kurang lebih 3 tahun di kampung dan kita memutuskan untuk hijrah ke Lombok ya dan waktu waktu itu sekitar tahun 2009 saya berangkat ke Lombok setelah 3 bulan anak istri saya menyusul saya sampai begini pernah saya itu hampir putus asa Pak ikut Tuhan hampir patah di tengah jalan iya mengapa Pak kalau dari awal Tuhan memanggil saya Tuhan mempertemukan istri saya iya ternyata untuk mempertajam iman untuk mengasah iman itu harus diperhadapkan dengan masalah lagi betul dan masalah 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 istri saya pergi lagi tapi puji Tuhan waktu itu di Lombok saya diperkenalkan dengan hamba-hambanya yang begitu luar biasa iya selalu mementori dengan keberadaan saya iya yang antara lain belionya Bapak lalu Faujen iya yang begitu dengan telaten kadang-kadang nanya Pak gimana gimana banyak Bapak Tuhan yang selalu memberi siramen akhirnya dipulihkan lagi Pak dan puji Tuhan sampai sekarang ini udah sudah kita melewati masa-masa yang yang mendekati kehancuran itu udah terlewati semua amin jadi jadi ya ternyata kita semakin percaya itu semakin diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang semakin berat lagi iya harusnya berharap lebih berharap kepada Tuhan bukan kita jauh lebih jauh dari Tuhan tetapi membuat kita harus berharap dengan demikian supaya kita tidak angku kita tidak sombong ya supaya kita tahu bahwa pasti ada Tuhan Tuhan yang kita butuhkan dimana kita ada pergumulan dimana kita ada permasalahan kita tidak usah lari kemana-mana tetapi kita lari ke Tuhan ya luar biasa Pak dan memang benar kita butuh pemimbing ya sahabat-sahabat potobat-potobat baru yang baru percaya kepada Tuhan jangan lupa ya anda harus tetap bersedia selalu dibimbing biarlah anda selalu bergabung dalam satu komunitas yang siap untuk membimbing supaya kalau ada apa-apa ada pergumulan anda bisa curhat kepada gembala kepada pelayan-pelayan Tuhan supaya bisa mereka memberikan solusi Alkitabiah jangan sembarang curhat ke orang lain malah tambah tambah ribet tambah masalahnya tambah lebih besar tidak ada solusi curhatlah kepada orang yang tepat atau kepada Tuhan ya baik mundur sedikit Pak Sunardi mundur sedikit Pak sudah soalnya wajah Bapak hanya kelihatan setengah mundur sedikit Pak mundur mundur sedikit ya baik dan sahabat-sahabat miracle sebelum saya ke zoom Pak Sunardi ini adalah salah satu apa ya dapat dikatakan apakah anak didik atau dari dapat dikatakan juga seperti itu ya dari Pak Pendeta lalu Pauzen bagaimana Pak Pendeta juga ini membimbing Pak Sunardi sampai menjadi orang yang bukan hanya percaya tetapi setia di dalam Tuhan meskipun di dalam pergemulan apapun yang beliau hadapi luar biasa baik Pak Sunardi kita bergeser dulu ke teman-teman yang ada di zoom barangkali mereka ingin berbagi bertanya kita berikan kesempatan dulu shalom sahabat-sahabat miracle yang ada di zoom silahkan hidupkan mic dan kameranya siapa duluan yang mau bertanya langsung saja hidupkan mic kameranya Pak Agus waduh Pak Agus ya sesudah Pak Agus ada Ibu Ria ya oke kita ke Pak Agus dulu shalom selamat malam Pak Agus apa kabar puji Tuhan luar biasa shalom Pak Franky selamat malam selamat malam silahkan Pak silahkan terima kasih Pak Sunardi atas kesaksiannya kesaksian sederhana tapi menyegarkan jiwa yes haleluya ini Pak kejadiannya Bapak ini hampir sama dengan saya cuma saya gak sampai pisah saya dulu juga hampir mau cerai Pak cuma saya waktu diundang di Miracle TV kejadian-kejadian itu banyak yang saya ditolong Tuhan gak semuanya saya sampaikan karena waktu saya membagi kesaksian itu disamping ada istri saya dia menceleng terus kan gak boleh membongkar semuanya masalah-masalah air oke oke saya gak sampaikan semuanya saya gak enak nanti kesaksian jadi gagal kan jadi saya banyak yang saya simpen hampir sama dengan Bapak itu percayaan terjadi itu ribut terus itu Pak saya dulu itu belum belum begitu mendalami menggituan Yesus hancur semua barang itu Pak pulkas-pulkas itu saya banting lemar-lemar saya banting semuanya dan di depan mata saya itu saya hancurin begitu saya itu kalau sudah sudah marah jadi ada keluarga dari istri itu sengaja mau memisahkan saya saya disuruh pisah itu bukannya tambah seneng tambah marah tambah saya hancurkan barang-barang karena saya gak mau dipisahkan saya gak ingin mengalami kehidupan saya seperti apa anak-anak saya kehidupannya seperti saya saya gak mau mengalami seperti itu karena orang tua saya cerai jadi saya gak mau ada perceraian terjadi saya gak ingin anak saya itu sampai nanti jadi bahan olok-olokan gak punya orang tua seperti saya jadi saya pertahankan itu pernikahan walaupun saya gak mendalami betul ikut Tuhan Yesus dan puji Tuhan akhirnya pernikahan itu bisa terjadi dengan baik sampai sekarang ini saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya gak gampang sih ikut Tuhan Yesus itu memang orang banyak mengatakan ikut Tuhan Yesus itu susah memang benar susah tapi sederhana kalau kita mengikuti betul-betul sederhana gak ada tutannya karena kita sering mengalami cobaan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kita tahu lama-lama cobaan itu kita senyumin aja kok bener saya ngalami kok kalau saya gak ngalami gak mungkin saya berani bersaksi juga seperti ini mengatakan seperti itu dan yang membuat dasar lagi Bapak kan juga gak nyangka kalau Bapak dipakai Tuhan pada saat Bapak berdoa buat anak yang sakit itu Bapak naik sepeda dan Tuhan menunjukkan itu lokasi Tuhan kurang seperti apa sih Tuhan sudah menunjukkan kasih banyak orang yang kurang kurang mengerti kurang mengerti banyak pertolongan pertolongan Tuhan kebaikan-kebaikan ditunjukkan tapi orang itu masih gak mengerti kebanyakan orang itu menganggap bahwa pertolongan itu untuk dirinya sendiri yang berbuat dia pikir dagingnya dia yang berbuat dia pikir dengan apa cara dia sendiri yang berbuat padahal bukan itu dari Tuhan dan ada loh firmanya kebanyakan orang tahu firmanya tapi gak digunakan bisa minta tolong Pak Fremdy firman Tuhan yang tertulis di Matius 11 ayat 28 sampai 29 Matius 11 28 29 ya ya saya buka dulu nanti dibacakan Pak Sunardi ya saya share ya Pak Sunardi bisa lihat bisa dibaca bisa oke silahkan Pak 28 29 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan amin amin ini loh Pak firman ini kan sering dikotbakan kemana-mana sering ini bawa penginjil hamba Tuhan bahkan pun jemaat juga menyampaikan seperti itu tapi banyak orang yang mendapatkan masalah gak datang kan sudah diundang sama Tuhan Jesus marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berban berat tapi orang gak anu gak ngerti disuruh datang loh contohnya ya kan kita kan sudah kenal Tuhan Yesus sudah ibadah pasti Tuhan Yesus juga mengenal kita kita dipanggil gak mau anggap aja seperti ini ya Pak Franky maaf ini cuma ilustrasi Pak Franky membuat pesta segala macam terus mengundang orang pada saat itu seperti saya saya lagi lapar betul berat terus saya diundang Pak Franky saya gak mau datang yang gak mendapat apa-apa begitu juga dengan Tuhan Yesus sudah dipanggil yang letih lesu dan berat datanglah supaya mendapatkan kelegahan seperti yang Bapak Bapak saksikan itu kan Bapak datang ke Tuhan Yesus sehingga Bapak mendapatkan kelegahan dan kalau memang terjadi sesuatu pencobaan tetap datang itu memang kita dibilang pikulah kuk yang kupasang kuk jadi masalah itu harus kita pikul memang tetapi firman yang tadi mengatakan marilah datanglah kepadaku datang lagi kita datang terus datang terus di ayat 29 supaya kita mendapatkan kelegahan kalau gak mau datang ya gak ada kelegahan terlepas depan itu tidak akan ada kelegahan disitulah kebenaran firman Tuhan jangan cuma karena firman Tuhan sering kita dengar gak kita jalankan gak kita lakukan gak kita imani gak akan jadi apa-apa disinilah makanya kesaksian-kesaksian yang mereka alami orang-orang yang terjadi seperti ini karena tahu oh firman ini loh kita harus datang kepada Tuhan karena tahu begitu jawaban saya karena saya tahu tadinya saya gak tahu saya gak pernah datang saya mengandalkan kekuatan malah saya curhat curhat ke teman kalau teman itu satu rohani bisa dia membimbing saya ngasih kebenaran firman lah kalau dia bukan rohani contohnya saya ribut sama si dia bukan rohani pasti tambah di bumbu sama dia oh memang begini-begini pasti begitu tapi kalau kita datang kepada Tuhan memberikan semuanya unek-unek masalah segala problem kita setuju memberikan kelegahan apapun masalahnya badai pun terjadi Tuhan pasti memberikan kelegahan jadi firman ini loh saudara buat semuanya diumat tapi dijalankan dikerjakan ini lah bagian dari kebenaran Tuhan yang saya tambahkan terima kasih baik terima kasih bagus waduh luar biasa sekali Pak ya terima kasih firman Tuhannya terima kasih juga sudah mendukung dan menguatkan kami semua kita bergeser ke tamu yang lain saya ke ya sebentar ada Ibu Ria dulu ya saya ke Ibu Ria dulu baru ke Pak Lalu Shalom selamat malam Ibu Ria apakah Ibu Ria ingin berbagi silahkan hidupkan mic dan kameranya Ibu silahkan Shalom selamat malam Ibu Ria Shalom selamat malam Pak Frankie iya silahkan Ibu Ria Pak Frankie terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan baik satu lagi Pak Frankie dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada ucapan terima kasih dari seorang Ibu yang pernah bersaksi di Miracle TV yang dari Batam minggu-minggu kemarin beliau dapat berkat seseorang dari penonton Miracle telah memberikan mesin jahit dan seorang ibu ini sangat-sangat terberkati dengan tiba-tiba ini betul-betul jawaban cara itu kan betul-betul dasar luar biasa setuju saat beliau berdoa tiba-tiba terus ada yang mengirim mesin jahit dan saya ditelepon oh luar biasa terus maju Miracle TV tidak salah ibunya itu penjahit juga Bu ya betul luar biasa betul Pak Frankie luar biasa dan satu lagi juga ada seorang Bapak Mbak Tuhan yang dari Papua tiba-tiba tadi saya dapat screenshot juga ada yang memberikan berkat luar biasa saya semakin mengatakan cara Tuhan itu Pak luar biasa kiranya Miracle TV terus menjadi penghubung terus memberkati terus maju kiranya anak-anak Tuhan yang jauh di kota di desa boleh connect satu dengan yang lain saling mensupport saling mengasihi saling membantu sungguh luar biasa terima kasih Pak Frankie untuk semuanya terima kasih untuk pelayanannya saya langsung ke Pak Sunardi ya Pak Frankie silahkan oh iya alum selamat malam Pak Sunardi selamat malam terima kasih untuk kesaksiannya yang sungguh-sungguh sangat memberkati saya pribadi Pak amin ini hari saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa cara Bapak penyampaiannya sederhana tetapi sangat menyentuh terima kasih Pak kiranya kesaksian Bapak boleh menjadi berkat-berkat bagi banyak orang orang yang telah amin dan menyaksikan tayangan Miracle TV Bapak Bapak tadi bilang dibaptis tahun 2016 ya Pak 2006 2006 2006 apakah hambanya Pak lalu juga yang membaptis ya Pak ya ya waktu di Lombok ya Pak maaf tadi karena saya tidak penuh jadi karena jaringan tidak terkuat di tempat saya jadi kurang jelas Bapak dibaptis di Kediri atau di Lombok di Kediri di Kediri cara Tuhan sungguh luar biasa ya Pak tentunya waktu Tuhan adalah yang tepat tidak pernah terlambat selalu tepat pada waktunya betul betul ditaruh di giring atau di jalannya Tuhan sungguh luar biasa Bapak pindah ke Lombok sehingga dipulihkan rumah tangga anak-anak ekonomi sungguh luar biasa cara Tuhan haleluya dasat-dasat luar biasa mengingatkan saya waktu saya bertobat juga seperti itu Pak jadi jalannya Tuhan itu kadang-kadang tak terselami dalam kehidupan kita tetapi cara Tuhan sungguh luar luar biasa kalau kita melekat kepada Tuhan dengan betul-betul maka caranya Tuhan itu selalu mendiring kita membimbing kita ke arahnya di jalannya Tuhan yang sungguh dasat luar biasa tentunya Pak hanya di dalam Tuhan Yesus lah ada pengampunan hanya di dalam Tuhan Yesus lah ada keselamatan itu yang datang kepada Tuhan Yesus karena di dalam Yesus di dalam suratnya yang Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu mengatakan kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ini adalah firman Tuhan yang membuat saya datang kepada Tuhan Pak bahkan saya mimpi pun tidak akan pernah akan mungkin saya bisa menerima Tuhan Yesus Pak karena bagi saya waktu itu ini betul-betul nama yang haram buat saya seperti itu tapi karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita maka caranya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita seperti halnya juga Pak Sunati dipanggil Tuhan kalau kita lihat ke belakang sungguh luar biasa siapa sih kita ini sebetulnya sehingga kita dilayakan untuk datang kepada Tuhan terus kita genggam keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga kita sampai garis finis yang terakhir dan Tuhan yang akan memahkutai haleluya haleluya karena Yesus berasal dari surga makanya hanya dialah yang tahu jalan menuju ke surga wah luar biasa Tuhan Yesus kita Pak Sunati tadi di kolom chat banyak yang bilang ini saya baca suara Bapak bagus saya mewakili teman-teman di kolom chat ayo Bapak menyanyikan lagi pujian satu lagi Pak haleluya haleluya terima kasih terima kasih silakan Pak kalau Bapak bertenan oh iya iya Pak Sunardi Ibu Ria bertanya ke Bapak kalau boleh nyanyikan satu lagu lagi karena suara Bapak kan bagus itu menyanyi lagi iya kalau boleh Pak ada lagu rohani lagi yang Bapak mau nyanyikan silakan Pak boleh karena saya percaya bahwa kita menyanyi tidak ada sekedar menyanyi tapi yang kita lantunkan adalah penyanjungan pada Tuhan amin setuju setuju bentar saya milih lagu lagu yang agak agak pendek biar tidak terlalu bertele-tele siap siap di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang mengatasinya seolah-olah tiada mampu Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang lemah akan dikuatkan dengan penuh kasih sayang Yesus perhatikan kehidupan tiap orang dia dia mengandau hatiku yang penuh pengampunan dosa haleluya luar biasa ya waduh suaranya enak sekali didengar ya ujiannya juga sangat memberkati buria betul ya amin sungguh luar biasa Pak Frankie sebentar bisa disabung dengan suara Pak Pak Lalu juga ini menguji Tuhan luar biasa haleluya baik 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 Pak Frankie Pak terima kasih terima kasih buria oke Tuhan berkati amin amin nah sekarang kita ke Pak Pendeta lalu Pausen ya silahkan hidupkan mic dan kameranya Pak Pendeta silahkan Pak luar biasa wow shalom selamat malam Tuhan Yesus baik amin amin wah keren wah luar biasa sekali terima kasih Bapak Frankie saya sangat diberkati sekali sama hambanya Pak Frankie satu hal yang saya ingat ketika saya kembali ke Mataram habis saya di sidang diproses sama tokoh-tokoh agama dan saya melihat bagaimana keulatan beliau itu dalam hal berusaha beliau dulu pertama naik sepeda sepeda ontel jual cilok keliling saya melihat sampai saya bilang ya kalau Bapak setia dengan perkara kecil Tuhan akan mempercayakan Bapak perkara-perkara yang besar tapi yang paling penting harus punya iman saya bilang begitu dan yang membuat saya terharu itu Pak Frankie ketika ketika beliau jualan pakai sepeda ontel banyak orang belanja beliau tidak sungkan-sungkan untuk menceritakan bagaimana baiknya Tuhan dalam hidupnya bagaimana bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan satu hal yang saya ingat apa yang disampaikan sama beliau ketika waktu itu saya pergi beli cilok di tempatnya beliau Pak Frankie banyak orang berkata bahwa iman itu diukur dari berkat saya saya tidak setuju Pak Pendeta katanya dan disitu yang membuat wow betul juga jangan berpikir kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus mau maaf menjadi orang Kristen hidup kita langsung diberkati berlimpah-limpah hidup kita mewah enggak mungkin orang bisa berpikir seperti itu tapi saya bilang wow itu yang membuat saya berani berkata kalau Bapak punya iman kalau Bapak berani berani berserah sama Tuhan Tuhan akan angkat kita Tuhan akan promosikan kita dan Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang luar biasa dan beliau sepakat dengan saya dalam proses panjang sih memang Pak Pendeta bagaimana kesetiaan beliau berjualan cilok dengan sepeda ontel sepeda dayung terus sekarang sudah dipercayakan sepeda sepeda apa namanya sepeda motor terus sekarang punya tempat juga untuk usaha dan saya bilang wow inilah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah berpikir kita ikut Tuhan itu untuk mengubah mengubah keadaan kita supaya kita diberkati supaya tidak Bapak Ibu saya percaya bahwa Tuhan mudah untuk memberkati kita tapi kalau kita setia dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi itu akan membuat kita bisa menikmati anugerah Tuhan lebih dasyat lagi kalau kita sudah menikmati keselamatan itu lebih daripada mohon maaf harta dunia kekayaan dunia itu mungkin yang dicari sama orang-orang dunia tapi ayo kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita seperti yang firman Tuhan berkata di dalam ulangan pasal yang ke-30 Pak Prenki disana dikatakan tetapi firman ini sangat dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan ayat 15 berkata begini ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan kematian kecelakaan karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya firman Tuhan berkata begini maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa bahwa pastilah kamu akan binasa tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Jordan untuk mendudukinya ayat 19 Pak Prenki ulangan 30 ayat 19 ini mungkin Pak hambanya bisa minta tolong bantu baca dalam ulangan pasal yang ke 30 ayat 19 nah ini firman Tuhan yang luar biasa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan kutuk pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunan ayat 20 Bapak dengan mengasihi Tuhan Allahmu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan supah kepada nenek moyangmu yakni kepada Abraham Isaac dan Yaakub untuk memberikannya kepada mereka Amin apa yang Tuhan mau untuk Bapak lakukan pada hari ini aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian berkat dan putuk pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunan ini yang Tuhan perhadapkan kepada setiap kita hari ini Bapak Ibu saya percaya untuk Tuhan mengubah keadaan orang itu mudah sekali ya mungkin boleh saya berkata seperti membalik lapat tangan tapi satu hal yang paling penting yang harus kita ingat ayo hari ini iman kita dilatih iman kita dibentuk iman kita diproses untuk kita semakin mengenal dia dalam kehidupan setiap kita ya makanya penting buat kita itu untuk mengenal Tuhan seperti yang Pak Sunardi sering katakan ya dari dulu saya rindu untuk bagaimana sih wujudnya Allah itu wujudnya Allah itu saya katakan sama beliau kalau Bapak mau tahu bagaimana wujudnya Allah itu wujud Allah yang penuh kasih yang penuh penuh dengan kebaikan penuh dengan pengampunan itu kenali Yesus itu penting amin ya kalau kita sudah mengenal pribadi Kristus dalam kehidupan setiap kita wow kita akan dibuat terpesona sama Tuhan haleluya saya melihat bagaimana beliau mengalami proses mengalami pergumulan mengalami kesesakan tapi disitu iman beliau terbentuk ya makanya saya bilang kalau kita kalau kita betul-betul siap diproses sama Tuhan merelakan hidup kita dibentuk sama Tuhan wow kita akan menjadi bencana yang indah ya di tangan Tuhan dan saya mengalami bagaimana proses Tuhan itu sangat-sangat memang tidak enak Pak Prengki seperti yang saya pernah saksikan saya rindu nanti bersaksi di Pak Prengki untuk part kedua bagaimana saya diproses dalam pembentukan di apa namanya saya diusir dalam pelayanan tapi itulah yang namanya promosi itu bukan dari manusia Pak Prengki promosi itu dari Tuhan dan saya melihat bagaimana Pak Sunardi beliau meskipun sederhana tapi beliau bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus hanya lewat jualan cilok keliling pakai stedang dimana setiap orang belanja beliau menceritakan kebaikan Tuhan dan wow itu yang membuat Tuhan itu terpesona dengan kehidupan kita kalau kita apa ya rajin untuk menceritakan membagikan bagaimana baiknya Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya nah satu ayat Pak Prengki satu ayat di dalam satu Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga ya Pak Sunardi mungkin bisa minta tolong bantu baca Pak Sunardi ya satu Yohanes satu Yohanes pasal yang kelima pasal yang kelima ayat yang ketiga dan lima baik tiga dan lima silahkan Pak satu Yohanes pasal yang kelima ya mungkin bisa agak ditarik ini yang kelihatan kok empat gini satu Yohanes lima ayat tiga sampai lima tiga sampai tiga sampai lima bisa terbaca sampai empat sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya perintah-perintahnya itu tidak berat amin sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita ayat lima siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak amin amin Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kita dan saya bersyukur saya mengenal Pak Sunardi saya melihat bagaimana pertumbuhan imannya luar biasa Pak Reggi sekalipun banyak proses banyak pergumulan tapi iman beliau terbentuk satu hal yang saya perlu ingatkan kepada setiap kita mungkin ya bahwa jangan berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan kita tidak punya masalah kita tidak punya pergumulan kita tidak punya kesesakan Bapak Ibu semakin dekat kita sama Tuhan semakin banyak pergumulan yang kita hadapi tapi dengar kabar baiknya kita akan selalu menikmati kemenangan kenapa? karena dia sudah memberikan kemenangan yang hakiki dalam kehidupan setiap kita di ayat yang 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata begini Pak Prenki mohon maaf satu ayat lagi Pak Prenki boleh-boleh 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata begini sebentar dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita barang siapa menuruti segala perintahnya ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita Bapak Ibu kalau roh kudus rohnya Allah dalam kehidupan setiap kita orang lombok berkata nothing impossible for Christ haleluya tidak ada yang mustahil bagi Kristus dan bukan hanya bagi Kristus tidak ada yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Kristus kenapa? karena dia berjanji dia pasti mengenapi janji dalam kehidupan setiap kita karena tadi Burian minta saya menyanyi saya akan nyanyikan satu pujian Pak Frank ya silahkan karena dua hari ini ulang tahunnya pasti arti ini baik-baik wow luar biasa ya selamat selamat tahun silahkan Wih keren segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu kemuliaan hanya bagimu terpujilah namamu segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu kemuliaan hanya bagimu terpujilah namamu haleluya haleluya ini tuara biasanya sering siap suaranya gak serak-serak meribu inilah wajah-wajah ya dari anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang Pak Lalu tadi katakan semakin kita dekat dengan Tuhan memang betul banyak masalah banyak pergumulan tetapi lihat bagaimana Tuhan membuat anak-anak Tuhan ini cakep dalam mengalami pergumulan dan kita bisa melihat wajahnya ya penuh dan suka cita wah luar biasa ya dasyat memang terima kasih Pak Lalu terima kasih terima kasih banyak Pak Pergi firman Tuhan yang selalu sangat membuatkan kami semua Tuhan yang selalu sangat mengasih Bapak maju terus tetap setia dengan hal-hal yang kecil maka saya percaya Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa ya tuluse pasal yang ketiga 23 berkata begini Pak Pak Sunardi ya segala sesuatu yang kamu lakukan lakukanlah itu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia karena dari Tuhan kamu akan menerima upaya yang terbaik ya kalau kita sudah out dengan Tuhan ya tangan Tuhan itu waduh dia pasti akan melindungi kita menjaga kita memelihara kita dan dia akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan hal-hal yang atas semangat Tuhan Yesus memberkati Bapak Bapak Rengki terima kasih banyak salam terima kasih semua Pak Rengki Tuhan Yesus memberkati juga iya luar biasa nah sahabat-sahabat Miracle tibalah kita di penghujung waktu kita akan tutup dengan doa tetapi sebelum doa tentu saya akan kasih kesempatan kepada Pak Sunardi untuk memberikan kesimpulan singkat sahabat-sahabat Miracle saya mau promosi dulu promosi sedikit ya sekarang Miracle TV memiliki Miracle TV Shop ini saya pakai kalung salib ya sahabat-sahabat Miracle yang suka dengan merchandise rohani kalung salib bisa menghubungi Miracle TV Shop ya yang menawarkan kalung-kalung rohani nah ya seperti model yang ini dan ada juga model-model yang lain Miracle TV sahabat-sahabat Miracle bisa menghubungi di Miracle TV Shop di 0821 96 49 87 21 0821 96 49 97 21 ya itulah malam ini saya pakai t-shirt kaos karena saya mau sedikit promosi dengan kalung salib baik ya Pak Sunardi kita sudah berada di penghujung waktu Pak dan sebelum kita tutup dengan doa saya mau kasih Bapak waktu sedikit untuk memberikan closing statement ya apa yang Bapak rindu mau sampaikan kepada kami semua untuk bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai percaya dan setia tetapi mungkin ada hal-hal lain yang Bapak mau sampaikan sehingga ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang terutama mereka juga yang belum percaya silahkan Pak Sunardi ya kesimpulan singkat jadi untuk proses perjalanan iman itu terutama yang menyangkut dalam komitmen pribadi saya saya punya komitmen di hadapan Tuhan Tuhan saya tidak mau hati saya robek dan luka oleh karena ulah daripada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang menyakiti hati saya dan yang kedua saya punya komitmen sekalipun saya harus menghadapi tantangan beban berat tekanan bahkan sakit-penyakit yang Tuhan izinkan itu terjadi itu tidak penting bagi saya tapi satu yang lebih penting adalah penyertaan Tuhan dan disini saya sangat-sangat ada bagian ayat firman Tuhan yang merima dalam kehidupan saya yang terambil dari Masmur 65 ayat yang keempat yang bunyinya berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh untuk mendekat untuk diam di pelataranmu kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu di baitmu yang kudus jadi kita tidak hanya sekedar pulih bangga dipanggil Tuhan hanya sekedar duduk-duduk di pelataran tapi untuk mengenal kebaikan Tuhan yang lebih dan lebih lagi kita harus masuk ke dalam baik Tuhan karena segala sesuatu yang benar dan yang baik itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Puji Tuhan luar biasa baik terima kasih Pak Sunardi sudah memberikan kesahsian yang sungguh dasyat menguatkan kami semua tentunya memberkati dan tentu kami percaya Pak ya bahwa kesahsian Bapak ini benar-benar akan menjangkau banyak orang dan akan ada potobat-potobat baru yang mengaku yang percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat Amin kita akan tutup dengan doa Pak Sunardi saya ajak Pak mari kita berdoa bersama-sama terima kasih Tuhan Yesus luar biasa kesahsian dari Pak Sunardi pada malam hari ini begitu sangat dasyat luar biasa beliau bersaksi bagaimana kuasa Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupannya sehingga dia bisa menjadi orang percaya keluarganya jadi orang percaya itu semua karena kemurahan Bapak di sorga saja kami ya Tuhan dengan kesahsian ini mengingatkan kami juga ya Tuhan untuk tetap setia apalagi ketika kami mengalami pergumulan seberat apapun pergumulan itu tetapi ketika kami berharap berserah kepada Tuhan maka kuasa Tuhan turun mujizat terjadi dan kami bisa menjadi pemenang-pemenang yang melewati setiap pergumulan terima kasih ya Tuhan kesahsian ini kesahsian yang dasyat kami berdoa khususnya kepada Pak Sunardi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan beliau Tuhan buka jalan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kendak Bapak di sorga yang menjadi kerinduan dari Pak Sunardi apapun yang menjadi kerinduan dari keluarga ini Tuhan lihat Tuhan campur tangan sehingga semuanya ya Tuhan bisa terjadi seturut kendak Bapak di sorga untuk kemuliaan Bapak saja kami juga berdoa untuk teman-teman yang sudah berbagi mulai dari Pak Agus Ibu Ria Pak Lalu diberkati luar biasa diberkati jasmani rohani mereka ya Tuhan mereka selalu menjadi pelayan-pelayan yang dasyat selalu menopang ya Tuhan Miracle TV sehingga Miracle TV dapat berjalan sampai saat ini itu semua karena kebaikan kemurahan Bapak saja kami juga berdoa sama-sama Miracle yang ada di Youtube dan di Facebook diberkati juga luar biasa siapapun ya Tuhan yang menonton acara ini biarlah hatinya mereka tergerak ya Tuhan untuk menerima untuk percaya menjadi orang percaya sehingga lebih banyak orang percaya lebih banyak orang bertobat dan lebih banyak lagi orang yang bisa menikmati kerajaan sorga terima kasih atas malam yang baik si kenal yang baik Tuhan di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya amin Pak Sunardi sekali lagi saya mewakili tim Miracle TV mengucapkan terima kasih ya Pak terima kasih juga kepada Pak Lalu Pausen ya sudah membantu ya menyiapkan multimedia luar biasa dan sahabat-sahabat Miracle berakhir sudah sesi kesaksian pribadi untuk malam ini tapi kita akan berjumpa kembali besok malam puji Tuhan ya dengan tamu spesial lainnya yang akan bersaksi buat kemuliaan Bapak di sorga Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Bye-bye Pak Sunardi sekali lagi terima kasih ya Bye-bye Pak Sunardi Bye-bye Bye-bye